Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 di Pekan Ketiga sampai hari Sabtu tanggal 6 Agustus dan jadwal pertandingan selanjutnya di Pekan Ketiga Hasil pertandingan hari ini antara PCS Semarang lawan Baritok Putra berhasil dimenangkan oleh tuan rumah PCS Semarang dengan skor 21 kedua gol PCS dicetak oleh Jonathan Cantilana dan Wawan Febrianto sedangkan satu gol Baritok dicetak oleh Rafael da Silva sementara itu di pertandingan lainnya Madura United berhasil unggul tipis 1-0 atas tamunya Persi Kediri gol sematawayang Madura dicetak oleh Esteban Fiskara selanjutnya hasil pertandingan yang dihelat di hari sebelumnya PSM Makassar imbang satu sama dengan Persija Jakarta Arema FC imbang kosong-kosong dengan PSS Sleman kemudian Bali United menang 3-2 atas tamunya Rano Santara FC berikut ini kelas main terbaru Liga 1 setelah pertandingan hari ini Madura United berhasil naik lagi ke peringkat pertama dengan koleksi 9 poin dari 3 kali pertandingan selanjutnya PSS Semarang berhasil naik ke peringkat 5 dengan koleksi 4 poin dari 3 kali pertandingan sedangkan Baritok Putra harus turun satu tangga ke peringkat 12 dengan koleksi 3 poin dan Persi Kediri masih tertahan di peringkat ke 17 dengan koleksi 1 poin dari 3 kali pertandingan untuk top skor Liga 1 Indonesia sampai hari ini di urutan pertama ada Lulinya dengan koleksi 4 gol dibuntuti Ahmad Dur Hardianto dengan koleksi 3 gol untuk top asis sementara ini ada Sahrian Abimanyu, Ronnie Sugeng, dan beberapa pemain lainnya dengan koleksi 2 kali asis untuk top clean sheet sementara ini dipimpin oleh Randy Oskario dengan koleksi 2 kali clean sheet dan berikut ini jadwal pertandingan terakhir Liga 1 di Pekan Ketiga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus bakal ada 4 pertandingan pada jam 4 sore pertandingan Borneo FC lawan Persi Bandung akan ditayangkan oleh Video dan Indosiar selanjutnya jam 6.15 sore pertandingan Persi Kapo lawan Persi Solo akan ditayangkan oleh Video kemudian jam setengah 9 malam pertandingan Bayangkara FC lawan Persi Baya Surabaya ditayangkan Video dan Indosiar sedangkan Persita lawan Dewa United ditayangkan oleh Video selamat menikmati